Ada yang melibeli dengan mengatakan JY Pluck Dan dia juga selalu tuntuk pada Isuman Yang mana MP nya juga terlihat mirip dengan MP Twice Tapi disini tidak ada dari netizen yang keluar-keluar Hey yo, what's up guys? I'm Yusul Kim, welcome back to my YouTube channel Nah cinggu gimana sih kebanyanya hari ini? Kepo banget nih, ntar tulis ya Aduk dalam komentar, pengen tau Dan buat kalian semua yang lagi puasa, tetap semangat ya Jangan sampai ada yang bolong Nah guys, untuk hari ini kita akan membahas tentang Kenapa si netizen itu ngebenci JYP Entertainment Emang JYP salahnya apa sih? Wait, tahan dulu, make sure Kalian tuh sudah subscribe channel aku terlebih dahulu Dan juga jangan lupa untuk bunyi loncengnya ya Gamsahamnida Dan jenggu berikut adalah pembahasan selengkapnya Guys, kalian tuh pasti tau Bahwa JYP Entertainment ini menjadi salah satu agensi big 3 di industri music K-pop Dan hebatnya JYP Entertainment ini ya guys Mereka itu bisa loh Mempertahankan posisi mereka di top 3 Dari era generasi kedua, kalau nggak salah Sampai era yang sekarang Deba nggak sih? Ini udah mau generasi keempat loh Eh bukan mau ya, tapi emang udah masuk generasi keempat Demakan Dan guys, kalian tau nggak sih? Akhir-akhir ini ya JYP Entertainment itu menjadi salah satu agensi dari big 3 Yang kerap kali mendapatkan banyak sekali kebencian loh Dan hal itu juga sudah ditunjukkan dengan berbagai artikel yang sudah berseliuran Di internet Salah satu contoh artikel yang terbaru Yang juga terpanas banget di Korea Selatan Yang ini tentang Park Jin Yong Yang dianggap telah mencoba untuk mengatur SM dan juga hype label Ada pun untuk si OP OP itu telah menyertakan bagaimana pernyataan dari JYP Pernyataannya adalah seperti yang ini Langsung aja kita baca bersama-sama ya Dan juga kita nilai 13 tahun yang lalu ketika Wonder Girls pertama kali memasuki tanggal lagu utama Billboard Kami tidak dapat mempercayainya Mengelilingi 50 kota yang tinggal di bus secara pribadi Dan juga membagikan brosur Dan 13 tahun kemudian Akhirnya number 1 di Billboard 200 Artis Korea ketiga yang pernah ada Begitu banyak hal yang terlintas di benak saya Terima kasih buat Wonder Girls and Wonder Pool Untuk membuka pintu dan juga membuka jalan Dan semua artis dan juga karyawan kami Dari tim JYP Untuk berjuang bersama-sama selama ini Dan yang terpenting terima kasih Shrekit dan juga Stay Intinya adalah JYP disini berterima kasih ya Kepada Wonder Girls dan juga Wonder Pool Dikarenakan dianggap sudah paved the way Atau membuka jalan Dan berikut adalah komentar-komentar dari netizen Yang menurut aku ada yang salah paham sama JYP Coba kita lihat bagaimana komentarnya Dia mengklaim bahwa Wonder Girls adalah yang pertama masuk ke chat utama Tidak sebenarnya bahwa ia masuk ke 200 chat Katanya Wonder Girls yang membuka jalan ya Tidak Wonder Girls gagal masuk ke pasar Amerika Serikat Yang berhasil adalah Psy dan juga BTS Jika kita berbicara tentang entry grafik Dan juga membuka pintu pasar Jepang Choyong Pil adalah orang pertama yang memasuki grafik mereka Dan menurut anda siapa yang memasuki pasar Jepang Itu adalah Boa dan juga TVXQ Saya selalu merasa seperti itu Tetapi Pak Jin Yong selalu menyukai hal-hal yang pantas Dan dia juga selalu tuntuk pada Isuman Sama seperti apa yang dilakukan sekarang Well cinggu kalau aku lihat ya Sebenarnya dari penyataan dari JYP tadi Aku sih mikirnya gini ya Mereka itu berterima kasih kepada Wonder Girls dan juga Wonder Pool Dikarenakan mereka itu dianggap telah membuka jalan bagi artis JYP Bukan bagi industri musik K-pop secara keseluruhan Karena cinggu di setiap agensi itu kan ada artis-artis ya Artis mereka yang akan membuka jalan bagi artis yang lainnya Apalagi untuk Wonder Girls Wonder Girls kan merupakan girl group yang emang berbeda sukses ya Dan dengan kesuksesan dari Wonder Girls ini Ini juga membuka pintu bagi junior-junior mereka yang ada di JYP Entertainment Itu yang aku tangkap Jadi JYP disini tidak mengatakan bahwa Wonder Girls dan juga Wonder Pool Itu telah membuka jalan bagi industri musik K-pop Tapi Wonder Girls itu membuka jalan bagi artis JYP Entertainment yang lain And how about your opinion? Let's share pendapat kalian di kolom komentar Aku juga pengen tahu Apakah ada dari kalian yang juga sama pendapatnya kayak aku? Ntar langsung aja ya Tulis Dan cinggu, hal yang tadi bukanlah yang pertama Ada beberapa hal yang juga sempat terjadi dengan JYP Entertainment beberapa belakang terakhir Yaitu tentang MP dari Nmix yang dianggap mirip dengan MP dari artis yang lain Kita tidak perlu sebutin artis mana yang dimaksudkan Tapi intinya adalah Dikarenakan hal tersebut JYP Entertainment dan juga Nmix itu mendapatkan banyak sekali hate comment Mereka dianggap telah men-zip plug dan juga mempelagiat Bahkan cinggu dari komentar-komentar yang aku baca Ada yang melibeli dengan mengatakan JYP plug Yang lucu disini adalah Kalian tahu nggak? Di tahun ini juga ada sebuah grup seperti itu Yang mana MP-nya juga terlihat mirip dengan MP Twice Tapi disini tidak ada dari netizen yang kuar-kuar Tentang kemiripan tersebut Paham nggak sih dengan apa yang aku maksudkan? Kita nggak perlu sebutin, grupan yang dimaksudkan Tapi disaat aku melihat bahwa Oh MP-nya mirip nih dengan MP Twice Tapi nggak ada tuh yang ribut-ribut bahwa Oh ini telah mempelagiat MP Twice loh Bahkan nih cinggu sebelumnya ada juga kan Yang instrumentalnya itu mirip dengan The Feels dari Twice Tapi itu nggak ada yang kuar-kuar sampai ya Bener-bener nge-hate comment banget loh Karena mereka mencari dulu Nge-research dulu apa yang terjadi Berbeda banget kan Kalau sama artis JYP Di saat ada yang mirip aja Bagian ini, bagian itu Meskipun satu atau nggak dua, tiga scene Itu pasti bakalan di cap Jiplak banget Dan bahkan ya cinggu Non-fans dari grup tersebut Ikut-ikutan loh Memberikan hate comment Kepada artis JYP Entertainment Dan juga JYP Entertainment Bukan face-nya doang loh Tapi yang non-face juga ikut-ikutan Ini menguktikan bahwa memang banyak Haters-haters dari JYP Entertainment Aku sih ngelihatnya dari kasus itu saja ya Nah cinggu, sebenarnya ya Untuk masalah plagiar Ini tuh bukan masalah sepilih loh Ini tuh bener-bener masalah yang serius Karena sebelumnya nih Ada beberapa agensi Yang sudah mengambil tindakan Terhadap kasus plagiarisme Mereka juga secara langsung Menyatakan bahwa Oh ini kok mirip dengan artis aku gitu Ini tolong bisa dijelasin gak gitu Bisa diselesaikan gak Secara logika ya cinggu Jika JYP Entertainment Itu memang menjiplak Untuk MP-nya Enmix Pasti agensi yang berkaitan dengan Artis yang dijiplak ini Keberatan Dan juga mereka pasti akan speak up Tapi seperti yang aku lihat kemarin Tidak ada artis Ataupun agensi terkait Yang speak up Mengenai kemiripan MP tersebut Dan juga tidak ada dari mereka Yang mengklaim Bahwa itu telah dipelagiat By the way agak susah ya Ngomong kalau puasa ya Ini udah kering banget loh Tunggu rohkanku Anyway Gimana pendapat kalian Tentang hal yang satu ini Ntar langsung aja komen di kolom komentar Dan cinggu yang lebih miris disini adalah Apapun yang terjadi dengan JYP Entertainment Bukan JYP Entertainment saja sih Tapi kebanyakan juga Seperti yang terjadi dengan Agensi-agensi yang lain Pasti yang paling banyak disalahkan Itu adalah si pendirinya Contoh nih KSM Kalian tau gak sih Apapun yang terjadi Isuman itu selalu loh disebutin Padahal dia juga gak ngapa-ngapain ya Dia itu padahal juga bukan CEO Apalagi untuk Park Jin Yong Atau JYP Dia kan bukan CEO dari JYP Entertainment Tapi apapun problemnya Yang paling banyak disalahkan Itu adalah Park Jin Yong Atau JYP Dan untuk JYP Ataupun JYP Park ini Meskipun dia juga Memang sudah tidak menjadi CEO Tapi dia juga cukup Pegang peran yang besar banget loh guys Di agensi JYP Entertainment Kenapa dapat seperti itu? Karena dia itu Pegang saham terbesar Pegang saham utama Di agensi tersebut Makanya dia juga dapat Membuat banyak perusahaan penting Di dalam agensi tersebut Dan cinggu Kalian tau gak? Selain menjadi Pemegang saham terbesar Dia ini juga merupakan Produser Di JYP Entertainment Dan dia juga merupakan Artis Makanya dia juga Kerap kali kembak Dan dikarenakan hal itulah Mungkin ya Hal ini juga membuat banyak orang Kalau ada masalah Yang terjadi sama Artis JYP Entertainment Let's say Seperti penanganan lamban Mengenai kasus Haternya Twice Itu kalaman banget penanganannya Yang mana hal ini Sebenarnya adalah masalah Yang ada di divisi ya Karena di JYP Entertainment Itu kan ada divisi-divisi khusus Yang menangani setiap grup Tapi mungkin banyak orang Yang belum paham dengan hal tersebut Jadi orang-orang yang awam ini Kebanyakan Menyalahkan JYP Abis itu apa yang terjadi Sama dietnya Momo Ingat gak sih Dengan diet yang super-super creepy itu Yang sampai 7 hari itu Sumpah aku aja Yang bayangin Serem banget loh Itu serius Kita aja yang puasa Meskipun sahur Agak ini ya Apalagi Momo Gila Aduh aku gak bisa sih Gak kuat Dan juga gak sanggup Nah mungkin pada awalnya Netizen ini kan Pengen menyorakkan hal tersebut ya Kepada JYP Entertainment Tapi sayangnya mereka itu Salah sasaran Eh malahnya ke Joy Park Kesimpulannya adalah Meskipun mereka emang pendiri Dan juga memegang Kendali terbesar Dalam sebuah agensi Tapi bukan hanya mereka loh guys Yang membawa sebuah keputusan Dan inget Setiap grup itu Emang ada yang ngurusin JYP Entertainment Itu terdiri dari divisi-divisi Dan jika ada permasalahan Biasanya divisi-divisi itulah Yang akan mengatasi Permasalahan Dengan artis yang bersangkutan But anyway Jujur deh Aku menanya sama kalian Apakah kalian juga Merasakan yang sama kayak aku Melihat bahwa Akhir-akhir ini JYP Entertainment Dan juga JYP Itu emang kerap kali Mendapatkan hate comment Dari orang-orang Kalau kalian juga merasakan yang sama Langsung aja komen di kolom komentar ya Cinggu Nah guys Sekarang aja untuk karirnya Juga capek ya Ngomong ya Ini dua kali check loh guys Sumpah capek banget Dua kali check kenapa Karena yang tadi itu Ternyata aku lupa record dong Kebayang gak sih Aku ngulang lagi dong But anyway Tetap semangat ya Semangat 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 See you next time Annyeong Kamsahamidah Goodbye Hehehe 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 Kamsahamidah Kamsahamidah